Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Saya percaya Kabar kita semua pagi hari ini Baik-baik dalam penyertaan Tuhan Mari kita bersyukur Mari kita datang kepada Tuhan Dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan Sebab dia Allah yang sangat baik Dia Allah yang sangat mengasihi kita semua Kita ada saat ini sebagaimana kita ada Semua karena kemurahan Tuhan Semua karena kasih Tuhan Mari kita berdoa terlebih dahulu Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini Bapak kami mengucap syukur Tuhan Atas segala kebaikannya Kasih-Mu Cintamu Tuhan dalam hidup kami Terlebih pagi hari ini Tuhan Kami mengucap syukur Tuhan Hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami Semua karena Engkau Tuhan Oleh sebab itu Tuhan Kami pagi hari ini Mau mempersembahkan korban syukur kami Kepadamu Kami mau menaikkan pujian penyembahan kami bagimu Tuhan Sebab Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami Biarlah roh kudus Terimalah roh kudus Terimalah setiap pujian penyembahan kami Kepadamu Tuhan yang menerima segala pujian Segala sembah dan kompan syukur kami Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Segala kemuliaan Segala pujian dan sembah hanya bagi Engkau Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami siap memulai ibadah kami pagi hari ini Kami siap memuji Engkau Tuhan Kami siap menyembahmu Kami siap mendengarkan firmanmu Tuhan Kami percaya berkatmu turun atas kami semua Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Kami siap memulai ibadah kami Bapak Ku berterima kasih Berkatmu hari ini Yang kau sediakan bagiku Katakan Bapak Engkau sungguh baik Kasih Kasihmu melintang Di hidupmu Bapak 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 Ku berterima kasih Berkatmu Hari ini Hari ini Yang kau sediakan bagiku Mari kita naikkan suku Ku berterima kasih Ku berterima kasih Habis-habisnya Habis-habisnya Kasih Dan Namatmu Baru-baru Dan tak Terima kasih Berterima kasih Di sepanjang hidup Di sepanjang hidupmu Kasih Kasihmu melintang Kasihmu melintang Kasihmu melintang Dan tak Kami berterima Di hidupmu Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak 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 Ku berterima kasih Buat berkatmu Hari ini Bapak Hari ini Yang kau sediakan Bagi kubut naikkan suku Tuhan Kasih Bapak Berterima kasih Pertama Batu Jadi Apalah Kan Matu Sulit Dalam Baru-baru yang tak pernah terlambat melolonganmu Besar setiamu di sepanjang hidupmu Katakannya besar setiamu Besar setiamu Besar setiamu Besar setiamu Besar setiamu Di panjang hidupku Kami naikkan syukur kami di luar ini Sebab kau baik Sebab kau baik Kau sangat baik Ya Bapak ku bersih Ku menguji aku sembahkan Tuhan Allah yang hidup Allah yang mengasihi kami Allah yang selamatkan hidup kami Allah yang menerus hidup kami Yesus Tuhan Rahmatmu selalu baru Kasihmu selalu baru Kekuatanmu selalu baru Dalam hidupku Tak pernah habis Kasih setiapu Tuhan ku bersyukur Ku bersyukur Tuhan ku bersyukur Ya Allah ku Ya Allah ku Sebab kau Allah yang besar Setiamu Tuhan Dalam hidup kami Kami mau bersyukur selalu Kami mau memuji Kami mau menyembahmu selalu Ya Allah ku Alaku Alaku Ya Tuhan Terima kasih 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 Selamatrogen Terima kasih Terima kasih Meminta selamatanya Yesus kau adanya beliau Kami tinggikan namamu Tuhan mencari kebesaranmu Dan tak berhenti kekuatanmu Tuhan kau megah bagimu Selamat jiwa dan berharapan takut Selamat berjalanmu Tuhan kau raja atasku Hanya kau yang mulai yang ditinggikan Atau kau Tuhan Malu terima kasih Terima kasih Yesus kau adanya beliau Tuhan kau bayang kebesaranmu Dan tak berhenti kekuatanmu Tuhan kau megah bagimu Selamat jiwa dan berharapan takut Selamat jiwa dan berharapan takut Tuhan kau raja atasku Hanya kau yang layak Ditinggikan Ditinggikan Sebab kuacai Tuhan Tuhan kau berharapan takut Tuhan kau berharapan takut Tuhan kau berharapan takut Aja kau Tuhan, agung dan berkasa, langsung berkemenanganku layak berkuasa, meminta selamanya, Yesus kau amat ya mulia, kami singgikan namaku, tidak ada yang lain, hanya kau satu-satunya alam, kau Tuhan yang hebat, kau Tuhan yang ancai, kau Tuhan yang perkasa, segala pujian bagimu, Aja kau Tuhan, agung dan berkasa, langsung berkemenanganku layak berkuasa, Aja kau Tuhan, agung dan berkasa, langsung berkemenanganku layak berkuasa, Meminta selamanya, katakan Yesus, Yesus ku lakid Raja Mulia. Raja yang mulia Raja yang mulia Raja yang mulia Amen Oh Raja yang mulia Dari dulu sekarang Akan sampai sekarang Silahkan duduk Mari kita bersyukur Sebab itulah kekuatan dalam hidup kita Mari kita selalu bersyukur Sebab janji penyartaannya Sempernya dalam hidup kita Naikkan pujian ini dengan penuh Ucapan syukur Karena kita punya Tuhan Allah Immanuel Allah yang selalu besar Yang tak akan pernah tinggal Wanti kita sedikit Dan yang telah berulang Di dalam hidup Katakan rancangan 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 Bagi Tindahan Terjadi Di hidupku Apa yang mengerti Segala yang ku perlu Terima kasih Yang kau kau berulang Terima kasih 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 Hanya takkan sekalipun dalam lembah gelapmu Tak ada lembah gelapmu yang tak kumelati tanpa hadirmu Bakimu hati kamu takkan gantar Hanya takkan gantar Tak akan gantar Tak akan kaulah Yesus Kaulah Yesus Kaulah Tuhan Hanya kau berpercaya Kaulah Yesus Kaulah Tuhan Harapan hidupku Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu Di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu Di dalam hidupku Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Terima kasih Satyamu di dalam hidupmu, Tuhan syukur, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Ya Bapak. Terima kasih, Ya Ruh Kudus. Tuhan, kami mengucap syukur bagi hari ini, Baik Tuhan. Buat segalanya dalam hidup kami, kami mau mengucap syukur, Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau tetap mengucap syukur, Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur, Tuhan. Kasihmu cukup bagi kami, Tuhan. Kekuatan-Mu itu cukup bagi kami, Bapak, untuk kami mengucap syukur senantiasa. Terima kasih, Bapak, bagi hari ini. Kami persembahkan pujian kami, sembah kami hanya bagi Bapak. Terimalah pujian kami, Tuhan. Ampuni setiap kelemahan kami, ampuni setiap kekurangan kami, Tuhan. Dan jikalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Berikan kami rasa haus dan lapar akan firman-Mu. Dan kami percaya, Tuhan, ada kuasa di dalam firman-Mu, Tuhan. Berikan kami telinga yang mendengar pikiran yang cernih, Tuhan. Dan hati yang mau menerimakan kebenaran firman-Mu. Kami percaya, Tuhan, kekuatan-Mu mengalir di dalam firman-Mu, Tuhan, pagi hari ini. Sebab itu kami siapkan hati kami dengan sungguh-sungguh untuk terima kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami percaya, ada berkat firman Tuhan yang akan menguatkan kami, yang akan meneguhkan kami, yang akan senantiasa memimpin setiap langkah hidup kami. Kau rapi hambamu, Tuhan. Pakai mulut lidah hambamu. Bukan dari kekuatannya sendiri, tetapi kekuatan Allah yang ada di dalam kehidupan hambamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, dan kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan hari ini, kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Kita akan baca di dalam Efesios pasal keempat. Sambil mulai dari ayat 22 sampai ayat yang ke-32. Efesios pasal 4 ayat 22 sampai 32, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut Genda Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Anggota, apabil kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan roh hudus Allah yang telah memetrekan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pagi hari ini kita akan belajar tentang satu tubuh yang diubah penampilannya. Perselisian, kebencian, sakit hati, dendam. Itu hal yang biasa kita jumpai. Atau bahkan kita lakukan pada waktu kita belum menjadi anak-anak Allah. Hal itu sudah kita buang jauh-jauh pada waktu kita mengenal Tuhan. Sebagai Allah dan jurus selamat kita. Tetapi pada waktu seseorang belum mengenal Tuhan. Hal itu terjadi di dalam hidup mereka. Ini hal yang biasa. Hal yang biasa kalau mereka melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi yang menjadi pertanyaannya hari ini adalah. Apakah hal itu masih kita lakukan pada waktu kita menjadi anak-anak Allah. Ini yang menjadi perenungan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jujur saudara. Kadangkala kita masih mendengar perkataan-perkataan yang kotor. Teriakan-teriakan yang membentak dan sebagainya. Padahal itu semua sudah lalu di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Marah? Boleh saudara. Marah? Boleh. Tetapi janganlah itu menjadi sebuah alasan untuk kita menjadi marah-marah saudara. Nah pagi hari ini kita akan belajar bahwa bagaimana langkah-langkah untuk kita mengalami perubahan di dalam penampilan agar menjadi satu tubuh yang sempurna di dalam Tuhan. Di dalam ayat yang ke-22 diceritakan yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemukan, menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Langkah yang pertama yang harus diambil oleh orang-orang yang ingin mengalami pembaruan di dalam hidupnya adalah mereka harus menanggalkan manusia lamanya. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia menanggalkan itu artinya membuka, artinya melepaskan. Apa yang dilepaskan, apa yang dibuka adalah perbuatan-perbuatan yang mungkin dahulu kita lakukan. Perbuatan-perbuatan yang mungkin dulu dilakukan dan menjadi sebuah kebiasaan yang ada, yang dikerjakan oleh orang-orang yang mungkin pada waktu itu kita belum percaya kepada Tuhan, masih kita kerjakan. Nah Paulus mengingatkan saudara, di dalam kehidupan orang-orang yang ada di Ephesus, bagaimana mereka harus hidup menjadi orang-orang yang baru di dalam Tuhan. Mereka harus mengenakan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Dan hal ini ditekankan oleh Paulus di dalam kehidupan bagi jemaat orang-orang yang ada di Ephesus pada waktu itu. Jadi menanggalkan, membuka, melepaskan hidup jauh daripada Tuhan. Kalau kita baca ayat-ayat yang sebelumnya kita temukan, bagaimana mereka hidup jauh daripada Tuhan, pikiran mereka tumpul di hadapan Tuhan. Bahkan mungkin nasihat-nasihat yang sudah diberikan tidak mempan, karena tumpul pikirannya. Dan ini yang perlu dibuang, ini yang perlu ditanggalkan dari kehidupan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Melakukan segala kejahatan. Ada orang-orang yang melakukan kejahatan itu seperti minum air. Artinya itu menjadi sebuah kebiasaan yang biasa. Padahal itu sangat membahayakan. Jadi Paulus sangat tegas menekankan bagaimana sifat kehidupan orang-orang yang sudah diperbaharui di dalam Tuhan, mereka yang pertama harus menanggalkan manusia lama mereka. Agar mereka mengalami pembaruan perilaku di dalam hidup mereka. Ayat firman Tuhan berkata, anggur itu enggak akan pecah, akan tumpah, kalau dimasukkan di dalam kirbat yang lama. Nah kehidupan-kehidupan yang ingin diubahkan oleh Tuhan, mereka harus rela menanggalkan manusia lama mereka. Agar apa? Mereka mengalami pembaharuan. Pada waktu tetangga kita, ini sebelah gereja ini bangun sudah. Saya ini sudah akrab sama dia dan kayak keluarga, jadi belusuan kemana-mana ke kamarnya, saya lihat-lihat gimana Pak. Tak lihat saudara membangun sesuatu yang baru, kalau semuanya belum dibersihkan sangat sulit. dia harus bongkar ini, dipindah kesana-kesana, akhirnya menyulitkan pembangunan rumahnya dengan cepat. Nah kehidupan di dalam kekristianan pun demikian. Pada waktu Tuhan ingin membangun sebuah kehidupan, yang benar-benar luar biasa di dalam hidup orang-orang percaya, tapi orang-orang percaya masih menyimpan sesuatu hal di dalam hidupnya. Ada manusia-manusia lama yang masih dikerjakannya, ada barang-barang bekas yang mungkin masih nempel di dalam hidupnya. Kelakuan-kelakuan yang tidak sesuai dengan gendal alam masih ada di dalam hidupnya. Dan ini sangat sulit untuk mereka mengalami sebuah pembaruan di dalam hidup mereka semuanya. Jadi Paulus sangat tegas untuk mereka menanggalkan manusia lama mereka, agar mereka mengalami sebuah pembaruan, agar mereka mengalami diubahkan penampilan mereka di hadapan Tuhan. Mereka menjadi manusia yang baru, gaya hidup mereka yang baru, cara-cara yang mereka lakukan adalah cara-cara di mana Tuhan ajarkan di dalam hidup mereka. Yang kedua, langkah-langkah yang harus kita lakukan selain kita menanggalkan manusia lama kita, di dalam ayat yang ke-24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut gendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang kedua, kita harus mengenakan manusia baru, apa itu mengenakan di dalam kamus besar bahasa Indonesia, mengenakan itu artinya memakai, menggunakan. Saya lihat Youtube, saudara, saya tadi ngomong sama Mas Dhani, kalau berbicara masalah kebenaran, itu sebenarnya anak-anak Tuhan itu di atas segala-galanya, enggak bisa dibandingkan, saudara. Enggak bisa dibandingkan. Kenapa? Kalau kita lihat bicaranya orang-orang yang tidak kenal Tuhan, sekalipun mereka mungkin sudah dipandang menjadi seorang pemimpin, tapi masih kotor, masih jorok. Mesuh itu biasa. Bahkan ditertawakan menjadi bahan tertawaan. Lucu. Menghina sesama itu lucu bagi mereka. Makanya saya bilang, standar kehidupan orang-orang Kristen itu luar biasa. Kenapa? Beda, saudara. Makanya firman Allah mengatakan, mengenakan manusia baru, akhirnya apa artinya? Memakai, menggunakan, yaitu hidup menurut ganda Allah. Bukan semaunya sendiri. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, sebenarnya itu sudah cukup bagi kita. Untuk kita melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Allah. Jadi hidup menurut ganda Allah. Kita harus mengenakan manusia baru. Manusia yang baru yang bagaimana? Ya itu hidup menurut ganda Allah. Itu manusia baru di dalam diri kita. Waktu saya renungkan, saudara. Ya saya baca, saya ini merenung. Tuhan, saya nyampaikan ini. Padahal hari ini adalah hari pandemi, orang lagi susah, perlu kekuatan, ya perlu nasihat untuk mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Tetapi inilah, saudara. Kadang-kadang di dalam keterbatasan, di dalam mereka ibadah, masih terselip sesuatu hal yang masih tidak berkenan kepada Tuhan di dalam hidup mereka. Masih ada perselisian, percederaan di dalam hidup mereka. Masih ada sesuatu yang tidak beres yang mereka masih kerjakan, di dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Makanya kita harus menjadi sebuah tubuh Kristus yang diubah penampilannya. Dunia boleh berubah, saudara. Dan hari-hari ini, semuanya berubah. Tetapi tentunya berubah ke arah yang benar. Ke arah yang memuliakan Tuhan. Jangan berubah kepada sesuatu hal yang dulunya baik, sekarang menjadi hal yang tidak baik. Tidak, saudara. Kita harus berubah, hari lepas hari lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Akhirnya kita menjadi satu tubuh yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Jadi manusia baru itu adalah sifat daripada anak-anak percaya yang harus dikenakan di dalam hidup mereka, yaitu hidup menurut kenda Allah. Selain hidup menurut kenda Allah, mereka harus hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Mereka harus hidup di dalam kebenaran. Mereka harus hidup di dalam kekudusan. Dalam keadaan seperti ini, kita juga harus tetap menjaga kehidupan kita benar di hadapan Allah. Dalam keadaan seperti ini, kita juga harus hidup kudus di hadapan Allah. Jangan sampai mau terpengaruh dengan hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Ajakan-ajakan untuk tidak taat kepada Allah. Kita harus taat, saudara. Apa yang gak bisa kita kerjakan? Ada banyak orang yang mengerjakan sesuatu hal yang kurang baik dalam masa-masa seperti ini. Bisa jadi, saudara. Orang bisa saja menipu. Orang bisa saja menjadi penjahat oleh karena keadaan seperti ini. Tetapi kita anak-anak Tuhan, walaupun di dalam keadaan seperti ini, kita harus tetap hidup di dalam kebenaran akan firman Allah. Dan kita harus tetap hidup di dalam kekudusan. Ayat yang ke-25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Selain kita menanggalkan manusia lama kita, mengenakan manusia baru, kita juga harus membuangnya. Jangan dipakai lagi, saudara. Setelah dibuang, setelah ditanggalkan, masih tetap digunakan. Setelah kita tanggalkan, kita mengenakan manusia yang baru di dalam Tuhan. Nah yang lama itu dikemanakan? Dibuang, saudara. Jangan dipakai lagi. Perilaku-perilaku yang lama jangan dipakai lagi. Harus dibuang. Gimana kalau kepepet? Ya tetap dibuang, saudara. Oh, ini perilaku, saudara. Gaya hidup kita sudah berubah. Jadi dibuang. Kata buang itu artinya lempar. Lepaskan. Jadi dilempar, dilepaskan sesuatu yang sudah tidak berguna itu dilempar jauh-jauh, saudara. Dilepaskan. Supaya itu tidak mempengaruhi gaya hidup kita yang baru ini. Di dalam ayat tadi dikatakan bahwa buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. dibuang. Dibuang sesuatu yang tidak berguna kebiasaan saling membohongi. Kebiasaan saling membohongi itu harus dibuang. Apalagi kita di dalam komunitas, di dalam satu tubuh Kristus. dan hal-hal seperti ini seharusnya sudah tidak layak, sudah tidak menempel di dalam kehidupan orang-orang percaya. Sudah tidak ada hal-hal seperti ini untuk saling membohongi satu dengan yang lain. Artinya apa? Artinya kita harus berkata jujur apa adanya. Nah ini yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan gereja Tuhan akhir zaman ini. Walaupun di dalam menghadapi sebuah tekanan, walaupun di dalam menghadapi segala kesusahan, gereja Tuhan harus tampil beda. Mereka harus hidup di dalam kebenaran. Iya, ya iya. Tidak, ya tidak. Dan itu yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Makanya Paulus menekankan ini sudah. Kenapa jangan ada perselisian? Kenapa jangan ada perbantahan dan sebagainya? Perselisian saja bisa menghancurkan sebuah gereja. Perselisian itu juga bisa menghancurkan negara. Bisa menghancurkan rumah tangga. Dan itu sangat membekas saudara. Bisa bertahun-tahun tidak hilang. Makanya kita harus buang jauh-jauh hal itu di dalam hidup kita. Dan kita hidup di dalam kebenaran berkata jauh-jauh. Apa adanya. Apabila kamu menjadi marah janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saya tadi bilang marah, oh boleh saudara marah. tapi kalau itu dipendam itu menjadi kepahitan. Kalau orang sudah pahit orang tidak akan pernah nyapa saudara. Nah kalau sudah seperti itu kan timbul sebuah keadaan yang tidak baik di dalam diri orang itu sendiri. enggak enak saudara enggak bisa ngampuni itu. Saya kenal seseorang yang enggak bisa ngampuni. Kerjanya ngutuk ini orang. Dia mengumpat. Dia menjelek-jelekkan. Kenapa enggak bisa ngampuni. Enggak enak saudara. Nah ini manusia yang harus kita tanggalkan di dalam hidup kita. Yang harus kita buang jauh-jauh. Enggak usah ditengok lagi perkara-perkara seperti ini di dalam kehidupan kita berjemaat di dalam Tuhan. Makanya Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Ephesus untuk melakukan hal ini semua. Agar mereka enggak rugi menjadi jemaat yang kuat di dalam Tuhan. Mereka pecah hanya gara-gara tidak bisa mengampuni. Mereka bisa pecah gara-gara tidak saling jujur antara mereka. Bisa jadi hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Bisa. Bisa. jauh-jauh. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Apa yang perlu kita buang perkataan kotor? siapapun kita posisinya apapun kita jangan pernah mengeluarkan kata-kata kotor ini. Mungkin kita jadi majikan kita jadi bos atau kita orang yang berkuasa yang berduit ini sudah enggak patut saudara kita kerjakan. Kata-kata kotor. Kadangkala orang yang di bawah kita mungkin enggak nyadari ini saudara. Mungkin saja kita pun enggak nyadari. Kalau kita mungkin pernah berkata-kata kotor dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Artinya apa? Perkataan-perkataan yang enggak pantas diucapkan oleh anak Tuhan. Nah Paul menginginkan sebuah jemaat yang hidup di dalam kebenaran. Jadi segala sesuatu yang keluar dari mulut mereka adalah sebuah kebenaran yang membangun mereka satu dengan yang lain. saya pernah dikutuk saudara. Pernah. Dikutuk sama siapa? Sesama anak Tuhan. Pernah. Cuma saya sendiri cuma kok ngutuk ya? Sesama anak Tuhan kok ngutuki kayak gini. Ya saya diem aja. Jadi Paulus saudara menginginkan sebuah kehidupan yang benar-benar sempurna terjadi di dalam kehidupan jemaat yang ada di Ephesus. Karena dia menyadari kalau ini sudah merasuk di dalam hidup mereka. Hancur mereka. walaupun mereka dipandang sama orang-orang di sekitarnya orang yang terpandang tapi kalau perkataan mereka enggak membangun perkataan mereka kotor sebenarnya mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Paulus menyadari ini makanya dia katakan jangan ada kata-kata kotor keluar dari mulutmu. Dan selanjutnya saudara 31 itu segala kepahitan kegeraman kemarahan pertikean dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu demikan pula segala kejahatan. kata-kata kasar sifat yang licik pemarah suka maki-maki orang Paulus menyadari ini saudara makanya dia mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus mereka bertumbuh di dalam Tuhan mereka luar biasa nah kalau kita baca di dalam kitab wahyu mereka luar biasa nah keluar biasaan mereka tidak berguna kalau hidup mereka tidak berkenan kepada Tuhan mereka masih tetap ngomongnya gak karuan mereka masih kasar mereka masih tetap memaki-maki temannya nah Paulus tidak mau ini terjadi di dalam hidup mereka kalau hal itu terjadi maka kasih itu mulai hambar nah segala sesuatu akhirnya menjadi sebuah formalitas di dalam hidup jemaat yang ada di sana karena mereka saling menyakiti kan akhirnya kasih menjadi hambar pertemuan-pertemuan yang mereka lakukan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang tidak membangun mereka pulang mungkin dengan hal yang biasa mereka tidak menerima berkat daripada Tuhan mungkin dalam persekutuan mereka karena apa masih ada ini yang belum dibuang di dalam hidup mereka jadi saudara kita sebagai jemaat Tuhan ya tentunya kita menginginkan hal ini saudara hal yang luar biasa yang membangun hidup kita yang menjadi satu tubuh yang saling menguatkan di dalam Tuhan dan ayat 32 tidaklah tetapi tidaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu tidaklah kamu ramah ramah di dalam kamus bahasa besar bahasa Indonesia artinya baik hati menarik hati manis tutur katanya menyenangkan di dalam pergaulan jadi ramah itu adalah artinya baik orang itu baik hati orang itu sangat menarik sangat menyenangkan tutur katanya lembut tutur katanya manis dan sangat menyenangkan di dalam pergaulan Paulus mengingatkan ini di dalam diri kehidupan orang-orang yang ada di Ephesus supaya apa supaya mereka ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni mereka mereka ramah satu dengan yang lain mesra sekali enak kan saudara mesra pergaulan yang mesra itu sangat enak mesra dalam tanda kutip bukan mesra 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 itu artinya ada sebuah hubungan yang akrab sekalipun mungkin kita gak ada hubungan darah tetapi mesra sekali seperti saudara dan sebenarnya kita saudara kan kita saudara di dalam Tuhan jadi Paulus mengatakan bahwa kamu hendaklah ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni penuh kasih mesra dan saling mengampuni dimana ada keterbukaan dimana ada pengampunan disitu ada pemulihan jadi Paulus sangatlah tepat untuk mengingatkan jemaat yang ada di Efesus agar mereka tidak terpecah pecah agar mereka tidak saling menyakiti Paulus mengatakan hendaklah kamu ramah hendaklah kamu mengasihi hendaklah kamu saling mengampuni karena disitulah terbentuk sebuah kemesraan di dalam Tuhan nah kita sebagai anak-anak Tuhan gereja Tuhan kita satu tubuh kalau tidak ada seperti ini hancur kita saling gontok-gontokan apa jadinya saudara kalau kita lihat di youtube pendeta gontok-gontokan akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab nah kita sebagai orang-orang percaya marilah kita tetap hidup di dalam kebenaran Allah yaitu ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni karena apa karena itulah yang dikendaki Tuhan di dalam diri kita nah dan yang terakhir kenapa ketiga hal itu harus terjadi di dalam diri kita kita harus membuangnya jauh-jauh kita harus menanggalkan mengenakan manusia baru mengapa hal itu harus terjadi di dalam diri kita di dalam ayat yang ketiga puluh diceritakan begini dan jangan kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memetrekan kamu menjalankan hari penyelamatan kenapa hal-hal itu harus terjadi di dalam diri kita harus ada di dalam diri kita mengapa manusia lama harus kita tanggalkan dan mengenakan manusia baru dan membuang jauh-jauh dari hadapan kita segala apa yang tidak berkenan kepada Tuhan nah kalau hal itu kita lakukan ya tentunya kita menuruti gendak Allah tetapi kalau hal itu tidak kita lakukan Firman Allah berkata kita mendukakan roh kudus duka roh kudus di dalam diri kita karena pada waktu kita hidup dalam ketidakbenaran kita sebenarnya mendukakan roh kudus waktu kita hidup tidak benar sebenarnya kita mendukakan roh kudus di dalam hati kita makanya roh kudus diberikan kepada kita untuk mengingatkan kita kalau hidup kita tidak benar roh kudus itu mengingatkan kita tapi kalau kita terus menerus hidup di dalam ketidakbenaran itu artinya kita sudah nyakiti hatinya Tuhan kita sudah mendukakan roh kudus yang ada di dalam diri kita nah Paul itu pun juga mengingatkan seperti itu kalau semua jemaat kalau mungkin semua orang-orang yang ada di Efesus orang-orang yang kenal Tuhan melakukan seperti ini artinya mereka sedang mendukakan roh kudus di dalam hidup mereka di dalam ayat yang ke-27 dan janganlah beri kesempatan kepada iblis ini maksudnya kenapa hal-hal tadi tidak boleh dilakukan oleh anak-anak Tuhan mereka sudah mengenakan manusia yang baru itu semua dibuang saya pernah ya Puan Nol pernah menyampaikan jangan beri celah pertama kali menyampaikan jangan beri celah celah itu kan kecil tidak kelihatan tetapi lambat laut celah itu bisa membuat lubang yang sangat besar kain itu tipis sekali sederhana coba kita bendung air itu dengan air dengan dengan kain itu nerembes karena ada celah kadang-kadang celah tidak bisa dilihat oleh kasat mata kita tetapi kalau celah itu dibiarkan firman Allah berkata iblis untung makanya firman Allah jangan beri kesempatan jangan beri kesempatan kepada iblis melalui apa melalui celah-celah tadi dalam kehidupan kita kita harus tetap hidup di dalam kebenaran jangan kasih kesempatan iblis celahnya ini sedikit upamanya bohong sedikit-sedikit gak apa-apa ada orang yang bohong menutupi kebenaran gak ada bohong itu ya tetap bohong gak menutupi kebenaran kan ini untuk kebenaran gak ada bohong itu gak ada untuk kebenaran bohong ya tetap bohong dan itu dosa jadi saya pernah menjumpai hal seperti ini gak apa-apa bohong untuk kebenaran nutupi kebenaran gak bisa kita diajar Tuhan untuk transparan jadi jangan beri kesempatan iblis dengan melalui celah-celah yang ada di dalam diri kita nah celah-celah itu apa bisa saja menjadi sebuah kebiasaan kita kebiasaan buruk kita itu celah atau perkataan-perkataan yang tadi saya bilang gak membangun perkataan yang kotor kasaran sebagainya bisa saja itu celah nah kalau ini dibiarkan siapa yang rugi kita sendiri yang rugi dan tentunya juga berimbas kepada orang lain yang ada sekitar kita nah di dalam pasal 5 ayat 1 sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih yang ketiga kenapa kita harus melakukan ketiga hal tadi kita harus menanggalkan mengenakan membuang karena kita adalah anak-anak Allah yang harus meneladani Bapak kita yaitu Tuhan kita Yesus Kristus itu yang menjadi sentral hidup kita yang menjadi panutan kita tidak ada yang lain berapa hari yang lalu saya ngomong hati ke hati sama anak saya yang kecil saya ngomong dengan dia tahu gak Yesus itu Pak kenapa orang Kristen gak oleh ngerokok Pak katanya terus saya cuma simple aja pernah denger dan pernah lihat Yesus ngerokok gak Pak iya Yesus gak pernah ngerokok makanya anak-anak Tuhan gak boleh karena kamu ini baiknya Tuhan oh gitu ya Pak iya kadang pertanyaannya lucu menggelitik dan spontan nah kita ini adalah anak-anak Allah yang harus meneladani sifatnya Tuhan yaitu Yesus Kristus makanya hal itu harus kita lakukan kita harus menanggalkan kita harus mengenakan kita harus membuang jauh-jauh dan kita harus mengenakan kasih itu di dalam diri kita karena apa kita ini anak Tuhan kita ini anak Allah yang tentunya kita masih mungkin jauh kita masih hari ini dalam proses kesana kita masih dalam proses kesana terus proses kesana menjadi orang-orang yang sempurna di dalam Tuhan kita masih proses kesana tapi tentunya Rokudus akan menuntun kita pada waktu kita melakukan segala kesalahan Rokudus ingatkan kita puji Tuhan hari ini saudara kesatuan kita dengan Kristus merupakan dasar kesatuan kita dengan tubuh Kristus kalau hari ini hubungan kita gak baik dengan Tuhan itu akan berpengaruh dengan hubungan kita dengan sesama kalau hari ini kita ngalami sebuah hubungan yang gak benar dengan Tuhan itu juga akan berpengaruh dengan hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita makanya sangat penting saudara untuk kita membangun hubungan baik dengan Kristus dan itu sangat berdampak dengan hubungan kita dengan sesama dengan tubuh Kristus dengan orang-orang yang ada di dekat kita puji Tuhan pagi ini bila firman Tuhan ini membawa kita untuk kita semakin tahu kita adalah anak-anak Tuhan dan kita juga ngalami proses untuk menjadi serupa dengan gambaran haleluya terima kasih Selamat menikmati. Ku mencintai segala yang akan terjadi, tak pernah sendiri dalam hidup ini selalu menyertai. Kau selalu memberi rancangan terbaik. Kau selalu memberi rancangan terbaik. Barang emas yang murid, kau membentuk lejana hatiku. Bapak ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini. Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih. Bapak sentuh hatiku. 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 Yang tidak ada Ternyata berhenti Saudara Dunia sekarang menunggu kita Untuk kita menjadi berkat bagi mereka semuanya Melalui perkataan kita Melalui hidup kita Dan melalui aksi-aksi di dalam hidup kita Hari ini mereka menantikan kita Untuk hidup kita menjadi saluran berkat bagi mereka semuanya Mereka dibangunkan Mereka dikuatkan Dan mereka diberkati dengan kehidupan kita hari ini Seperti air Yang mengalir kemanapun mereka Demikianlah hidup kita Kita akan terus memberkati Dan terus memberkati dengan hidup kita Dan biarlah kita terus Terus dan terus dibentuk Allah Seperti emas yang terus dibentuk Dan terus dibentuk Dan akan menjadi sempurna sama seperti dia Sekalipun hari-hari ini kita mengalami Hal-hal yang tidak menyenangkan Tetapi biarlah hidup kita terus Dapat menjadi berkat bagi banyak orang Haleluya Kita akan bujikan lagu ini sekali lagi Dan nanti waktu saya serahkan kepada Bapak Gembala Selamat menyenangkan 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 Terima kasih 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 Terima kasih